Tidak, tidak, tidak. Dasar iblis, apa yang telah kamu lakukan padaku? Cepat dan ubah aku kembali, ubah aku kembali. Tahukah Anda betapa menakutkannya sosok yang telah Anda sakiti? Orang bijak iblis harimau yang ganas sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kucing biasa. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, dan faktanya, dia tidak berbeda dengan kucing liar biasa. Hukum penciptaan memang sangat misterius. Ini seperti kekuatan hukum dewa. Di kejauhan, Siaping melihat pemandangan ini dan langsung merasa sangat emosional. Dia jarang menggunakan hukum penciptaan untuk mengubah kehidupan, tetapi begitu dia melakukannya, dia menyadari bahwa hukum penciptaan dan kipenciptaan bersifat tirani. Mereka dengan paksa telah merendahkan orang suci yang arogan, tinggi, dan perkasa dari abad pertengahan menjadi seekor kucing liar, menyebabkan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan penciptaan ini. Tentu saja, tidak semua orang suci zaman dahulu memiliki kekuatan penciptaan seperti itu. Para saint kuno pada umumnya tidak bisa dengan mudah mengubah seorang saint puncak dari abad pertengahan menjadi seekor kucing liar. Ini membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar, serta pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum penciptaan. Kalau tidak, hal itu mustahil dilakukan sama sekali. Seperti yang diharapkan dari guru, Anda sebenarnya telah menggunakan hukum penciptaan hingga tingkat yang luar biasa. Saya rasa bahkan para orang suci zaman dahulu pun mungkin tidak memiliki keahlian guru dalam menggunakannya dan pemahamannya yang mendalam tentang hukum penciptaan. Sapi hijau itu sangat terkesan. Saat itu, Tuan Lamanya, orang suci sungai gunung, juga seorang-orang suci kuno, tetapi dia tidak sekejam siaping. Dia begitu kuat sehingga dia hampir tidak masuk akal. Dia merasa bahwa dengan kekuatan gurunya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan sage dan artefak ilahi, dia akan mampu menandingi sein kuno. Benar, sepertinya Marsial Song Planet juga telah dirusak para oleh orang-orang kecil ini. Lebih baik pulih, aku masih harus membereskan kekacauan yang mereka timbulkan. Siaping sangat tidak berdaya. Namun, mereka ada di sisinya, jadi dia hanya bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya, dan harta karun segera muncul di tubuhnya, jam abadi. Pembalikan Waktu Siaping memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam jam abadi, dan tiba-tiba, jam abadi meletus dengan kekuatan tirani domain ruang waktu, yang mencakup radius ratusan ribu tahun cahaya. Pada saat ini, di bawah kekuatan jam abadi, seluruh ruang waktu berada dalam keadaan hening mutlak. Balikan planet ini ke penampakannya setengah hari yang lalu. Dengan sekejap, siaping menjentikan jarinya. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, jarum penunjuk jam pada jam abadi terus berdetak, dan ruang waktu di segala arah mulai bergerak. Waktu terus berputar, dan seolah-olah semua hal berputar balik. Kerusakan yang disebabkan oleh Chong Xiaokian, Xiao Jin, Tan Menglu, dan lainnya semuanya telah dikembalikan ke keadaan semula. Seolah-olah planet ini tidak pernah dirusak oleh siapapun. Itu seperti baru. Tentu saja, kekuatan Spaceti Miracle hanya bisa digunakan pada objek material dan bukan pada kehidupan. Oleh karena itu, orang mati tidak dapat dibangkitkan. Luar biasa! Sapi hijau, yang berdiri di samping, menghela nafas dengan emosi. Tidak peduli berapa kali ia melihatnya, ia masih merasakan kehebatan jam abadi. Seperti yang diharapkan dari artefak ilahi yang berkuasa di atas segalanya. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Menarik! Apakah gadis kecil ini adalah teman Xiao Jin? Siaping mengusap dagunya, matanya berbinar. Berdiri di luar kehampaan, dia bisa melihat lolita berambut biru dan yang lainnya. Mata gagak emas infernalnya sekarang sangat kuat. Bahkan jika dia berada puluhan ribu tahun cahaya jauhnya, dia masih bisa melihat dengan jelas. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi penglihatannya. Teman, mungkin mereka bisa dianggap teman. Bagaimanapun, itu harus menjadi pertarungan yang mengarah pada persahabatan. Sapi hijau itu tersenyum. Mereka juga anak-anak yang baik. Namun, kekuatan mereka sebenarnya sebanding dengan Tauti, Black Hole Womking, dan Golden Slimet. Sepertinya asal-usul mereka tidak biasa. Tentu saja mereka tidak biasa. Mereka adalah Gaia. Siaping tersenyum. Mata gagak emas infernal miliknya bisa melihat semua penyamaran. Tubuh Gaia ini diselimuti oleh kekuatan hukum misterius, yang menyamarkan garis keturunan dan kekuatan mereka. Hal ini menyebabkan kekuatan Gaia tidak diketahui oleh siapapun. Namun, kekuatan hukum ini mungkin bisa disembunyikan dari orang lain, tapi tidak bisa disembunyikan darinya. Gaia. Mendengar itu, tubuh sapi hijau itu gemetar. Sungguh sulit dipercaya karena Gaia adalah ras terkuat di alam semesta. Namun, diketahui juga bahwa jumlah Gaia sedikit. Setelah hidup sekian lama, jumlah Gaia yang dilihatnya bisa dihitung dengan satu tangan. Namun, sebenarnya ada lima Gaia yang muncul pada saat bersamaan. Sungguh sulit dipercaya. Legenda mengatakan bahwa ada alam mistik di kedalaman alam semesta yang dikenal sebagai Gaia Paradise. Siaping menyipitkan matanya. Alam mistik ini diciptakan oleh Gaia yang kuat di Saman Purba. Tujuannya adalah untuk menampung Gaia lemah yang tersebar di seluruh alam semesta untuk mencegah mereka dimanfaatkan oleh orang jahat. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi surganya Gaia. Kerajaan Gaia, menampung banyak sekali Gaia. Dia mengungkapkan informasi yang dia tahu. Sejak dia mendapatkan Dumbo, dia secara tidak sadar mengumpulkan segala macam informasi tentang Gaia. Tuan, maksud Anda kelompok gadis kecil ini kemungkinan besar berasal dari Gaia Paradise? Sapi hijau itu bertanya. Ini tidak hanya mungkin, itu pasti terjadi. Siaping tersenyum. Jumlah Gaia sangat kecil, dan mereka tersebar di seluruh alam semesta. Bagaimana bisa begitu mudah mengumpulkan lima anak Gaia? Ini hanya mungkin jika mereka berasal dari Gaia Paradise. Kalau begitu, kenapa mereka muncul di dunia manusia? Bukankah mereka selalu tinggal di Gaia Paradise, terisolasi dari dunia? Si sapi hijau bertanya dengan bingung. Sederhana sekali, meskipun Gaia memiliki bakat unik, mereka masih perlu berkembang. Siaping berkata, mungkin itu adalah Gaia yang kuat di Gaia Paradise. Untuk mengasuh Gaia muda ini, mereka membiarkan mereka datang ke berbagai tempat untuk berlatih. Dia mengungkapkan tebakannya. Ya, tebakan guru memang sangat mungkin. Sapi hijau itu mengangguk. Menarik, saya tidak menyangka akan menemukan petunjuk untuk memasuki Gaia Paradise di tempat ini. Kebetulan sekali. Siaping menyentuh dagunya. Sejujurnya, dia selalu tertarik dengan Gaia Paradise yang legendaris. Terlebih lagi, jika Dumbo ingin berkembang, dia mungkin perlu memasuki Gaia Paradise untuk mendapatkan informasi yang relevan. Kalau begitu, haruskah kita menangkap dan menginterogasi mereka? Sapi hijau menyarankan. Tidak perlu. Tunggu saja dengan tenang. Hubungan karma tidak akan pernah terputus. Selama mereka kembali ke Gaia Paradise, dengan sendirinya aku akan tahu di mana Gaia Paradise berada. Tidak perlu menginterogasi mereka. Siaping tersenyum. Dia membawa kitab karma, sehingga dia bisa merasakan karma semua orang yang terhubung dengannya. Tidak perlu bersusah payah menginterogasi mereka. Ya, itu saja untuk hari ini. Aku akan kembali ke kota Xuanhuang dulu. Aku serahkan sisanya padamu. Siaping mengambil langkah maju dan langsung bergabung ke dalam kehampaan, menghilang dari tempat ini. Ya, bagaimana dengan Dimensage Fierce Tiger ini? Ngomong-ngomong, aku akan memberikannya pada Chong Xiao Qian sebagai hadiah. Sebagai seorang raja, tentu saja dia membutuhkan pengawal yang relatif kuat. Sapi hijau itu tersenyum dan meraih dengan tangannya. Dalam sekejap, dia menangkap Dimensage Fierce Tiger yang sedang berjuang dan menderita, yang telah berubah menjadi kucing liar, dan melemparkannya ke planet Marsial Song. 2672 Boom Gelombang-gelombang Pada saat ini, tidak lama setelah Siaping pergi, aliran waktu di seluruh planet lagu bela diri kembali normal, dan waktu yang semula tenang mulai mengalir kembali. Meskipun Siaping tampaknya telah bertarung untuk waktu yang lama, bagi semua makhluk hidup di planet lagu bela diri, periode waktu ini mungkin kurang dari sepersepuluh ribu detik. Pada saat ini, domain ruang waktu yang menyelimuti planet lagu bela diri menghilang, dan semua orang sadar kembali dan dapat merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, semua orang tenggelam dalam ketakutan akan dibunuh oleh orang bijak iblis kuno. Bahkan Little Gold, Chong Xiaokian, Tan Menglu, Lolita berambut biru, dan yang lainnya pun serius. Eh, di mana kucing besar itu? Kemana perginya? Chong Xiaokian adalah orang pertama yang mengetahui bahwa sage iblis harimau sengit telah menghilang. Dia sangat penasaran karena tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat menemukan jejak dari Fiersteiger Demon Sage. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang. Benar, ini sungguh aneh. Baru saja, dia sepertinya meneriaki kita untuk membunuh kita, seolah-olah dia ingin menghancurkan seluruh planet lagu bela diri. Mengapa tiba-tiba menghilang? Tan Menglu juga mengedipkan matanya, merasa sangat bingung. Tampaknya ada perubahan khusus dalam hukum ruang waktu sekarang. Mungkinkah seorang sage yang kuat baru saja mengambil tindakan? Itu langsung menghancurkan Fiersteiger Demon Sage. Mata Lolita berambut biru itu berkedip-kedip. Meskipun dia merasakan sesuatu pada saat itu, itu terjadi terlalu cepat. Bahkan dengan persepsinya, dia tidak dapat menemukan jejak siaping. Dia hanya bisa menebak secara rahasia di dalam hatinya. Haha, tidak diragukan lagi kalau kucing besar itu takut dengan gengsiku. Ia tahu bahwa ia tidak akan berakhir baik jika menyinggung perasaanku, jadi ia lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Chong Xiaokian meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa keras. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia merasa semua ini berkat dia. Kalau tidak, mengapa Fiersteiger Demon Sage yang ganas dan pembunuh tiba-tiba melarikan diri? Lolita berambut merah, Lolita berambut hitam, dan yang lainnya memandang Chong Xiaokian dengan jijik. Raja macam apa ini? Kulitnya beberapa kali lebih tebal dari tembok kota. Tunggu, apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar? Bukankah kita baru saja menghancurkannya? Bagaimana bisa tiba-tiba pulih? Loli berambut merah dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Awalnya, ada lubang di mana-mana, dan bahkan ada ribuan gunung di kejauhan yang telah dihancurkan oleh gelombang kejut pertempuran. Namun kini, semua lubang telah kembali ke keadaan semula, bahkan gunung-gunung pun masih utuh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemandangan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Benar, tempat ini seharusnya sudah lama berubah menjadi reruntuhan. Kenapa masih utuh? Mungkinkah kita baru saja bermimpi? Faktanya, tidak ada dimensage Fiersteiger sama sekali, dan tidak ada pertarungan. Loli berambut hitam itu tercengang. Itu tidak mungkin mimpi. Tidak bisakah kita membedakannya apakah itu asli atau palsu? Bagaimana bisa ada mimpi realistis di alam semesta? Loli berambut hitam itu menggelengkan kepalanya. Tanpa diragukan lagi, pasti ada makhluk maha kuasa yang telah bergerak lebih awal. Paling tidak, dia pasti sudah mencapai kondisi kuno abadi. Tidak, dia bahkan mungkin lebih kuat dari itu. Dia bahkan mungkin telah mencapai kondisi kuno abadi. Negara kuno yang abadi. Loli berambut biru menyentuh dagunya. Yang maha kuasa secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan pembalikan waktu untuk membalikkan aliran waktu di planet ini. Itulah sebabnya segala sesuatu yang hancur di planet ini dipulihkan. Tidak mungkin, yang maha kuasa macam apa itu. Bahkan seorang tetua pun tidak akan mampu melakukan itu. Paling tidak, harus ada seorang tetua agung yang bisa melakukan itu. Ya Tuhan, apakah yang maha kuasa tingkat tetua agung baru saja mengambil tindakan? Banyak loli yang tercengang. Itu hanyalah hal-hal kecil dan masih dalam masa pertumbuhan. Meskipun mereka telah mencapai alam abadi, mereka masih jauh dari negara-negara kuno dekat, kuno tengah, abadi, dan bahkan kuno abadi. Bahkan jika mereka adalah Gaiya, jika mereka ingin menerobos, mereka akan membutuhkan miliaran tahun untuk menerobos suatu dunia. Jika mereka ingin mencapai keadaan kuno abadi, waktu yang dibutuhkan akan sangat besar. Bagaimanapun, ini adalah karakteristik khusus dari Gaiya. Meskipun mereka memiliki potensi yang tidak ada habisnya dan hampir tidak ada hambatan dalam terobosannya, kecepatan kultivasi mereka sangat lambat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mereka membutuhkan akumulasi waktu tanpa akhir sebelum mereka bisa menjadi dewasa sepenuhnya. Untungnya, mereka memiliki rentang hidup yang tidak ada habisnya, jadi mereka tidak peduli dengan waktu sedikitpun. Tuan baru saja datang ke sini. Emas kecil mengedipkan matanya. Iya, dia ada di sini, meski hanya sesaat. Tan mengelum mengangguk, dia telah menandatangani kontrak dengan Siaping, sehingga mereka memiliki hubungan jiwa. Meski hanya sesaat, dia masih bisa merasakannya. Menguasai. Loli berambut biru dan yang lainnya memiliki telinga yang tajam. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, hati mereka bergejolak seperti lautan yang mengamuk. Kedua gadis kecil yang sangat kuat ini sebenarnya memiliki seorang master. Orang seperti apa yang bisa menjadi tuan mereka? Yang terpenting, sebenarnya ada seseorang yang berani menjadi master Tauti bahkan berani membesarkan Tauti. Iya Tuhan, siapa yang begitu kaya sehingga dia tidak peduli lagi dengan uang? Atau apakah itu anak hilang dari keluarga super yang takut keluarganya punya terlalu banyak uang dan dia tidak bisa menyianyiakan semuanya? Itu sebabnya dia melakukan tindakan bunuh diri. Kenapa dia harus mengambil tindakan begitu keras? Mereka memandang Tan Menglu dengan kaget. Hem, kenapa aku merasa matamu sangat kasar? Mata Tan Menglu tiba-tiba menjadi galak. Dia sangat peka terhadap orang lain yang menjelek-jelekkan dirinya atau mempunyai pikiran jahat. Dia langsung bisa merasakannya. Tidak, tidak, kami tidak memikirkan metode tercela macam apa yang kamu gunakan untuk menemukan pengisap untuk menjadi tuanmu. Mungkinkah dia diancam olehmu? Atau apakah kamu mendapatkan sesuatu padanya? Itu benar. Jika memungkinkan, bisakah kamu mengajari kami metode ini? Kami juga ingin mempelajarinya. Ahem, tentu saja, kami tidak mencari yang bodoh. Kami hanya ingin mempelajarinya karena penasaran. Loli berambut biru dan yang lainnya berkata dengan keras, memperlihatkan ekspresi haus akan pengetahuan. Enyah. Mendengar kata-kata tersebut, Tan Menglu berkata dengan kesal. Dia adalah tauti terhebat di alam semesta. Selama dia mau, banyak orang akan menangis dan memohon untuk menjadi majikannya. Metode tercela macam apa yang perlu mereka gunakan. Tentu saja, ada juga banyak ras bodoh dan makhluk hidup bodoh di alam semesta ini. Mereka memiliki kesalahpahaman dan kesalahpahaman yang besar tentang klan tauti, menyebabkan klan tauti berada dalam kesulitan. Saat mereka memohon untuk menjadi majikannya, mereka lari ketakutan. Mereka sering tidak tahu makanan berikutnya. Namun di alam semesta ini, untungnya masih ada orang yang mengetahui betapa saktinya Tan Menglu dan kehebatan tauti. Jika tidak, alam semesta ini tidak akan ada harapan lagi. 2673 Wow, lihat semuanya. Lihat apa yang kutemukan. Sepertinya ada kucing di sini yang pantas dipukuli. Entah kenapa, tapi kucing ini terlihat sangat mirip dengan Fiersteiger Demon Saga tadi. Sepertinya ingin dipukuli olehku. Saat ini, mata Chong Xiaokian membelalak seolah dia telah menemukan sesuatu yang baru. Dia menyadari bahwa seekor kucing besar muncul di tanah tanpa dia sadari. Kucing itu sepertinya terjatuh dari ketinggian dan menghantam tanah dengan keras. Wajahnya memar dan melihat bintang-bintang. Ia belum pulih dari keterkejutannya. Saat ini, ia ditangkap oleh Tan Menglu dan dengan penasaran menarik tubuhnya. Masih terheran-heran bahwa kucing itu terlihat sangat mirip dengan Fiersteiger Demon Saga yang sombong tadi. Iya, kelihatannya mirip sekali. Sepertinya dia ingin dipukuli olehku. Tan Menglu pun menyadari situasi ini. Dia mengepalkan tangannya dengan ganas. Dia sangat marah ketika mengingat apa yang baru saja terjadi. Ini karena dia jarang mengalami kerugian dalam hidupnya. Namun, dia baru saja diancam oleh Demon Saga Blasing Tiger. Dia bahkan hampir dibunuh olehnya. Sebagai salah satu dari sepuluh binatang buas primordial, bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Dia sangat marah. Tidak, ini tidak serupa. Saat ini, mata loli berambut biru berbinar. Dia menatap kucing itu seolah-olah dia telah menemukan suatu rahasia. Jika aku tidak salah, kucing ini mungkin adalah Fiersteiger Demon Saga. Apa? Mendengar ini, Chong Xiaokian, Tan Menglu, si loli pirang, dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang anak kucing lemah di tangan Chong Xiaokian dengan tidak percaya. Melihat tatapan seperti itu, anak kucing itu memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Sayangnya, itu terlalu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa pada Chong Xiaokian, yang telah mencapai alam abadi. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah anak kucing ini adalah Saga Iblis Harimau Sengit? Tapi bagaimana mungkin, Fiersteiger Demon Saga 10 kali lebih besar dari planet sekarang? Bagaimana mungkin ukurannya begitu kecil? Terlebih lagi, ia tidak memiliki aura Saga sama sekali. Sepertinya kucing biasa. Loli pirang itu tidak percaya. Itu benar. Mataku memberitahuku bahwa itu adalah Demon Saga Fiersteiger. Alasan mengapa hal itu menjadi seperti ini mungkin karena sosok perkasa itu secara pribadi mengambil tindakan dan mengubahnya menjadi keadaan ini. Selanjutnya, dia menyegel tingkat budidayanya. Loli berambut biru berseru. Dia dipenuhi dengan kekaguman. Dalam sekejap mata, dia telah menangkap Demon Saga Blazing Tiger dan mengubahnya menjadi anak kucing. Kekuatan ilahi ini benar-benar menghancurkan dunia. Bahkan di gaya paradise, tidak banyak gaya yang memiliki kemampuan ini. Dapat dikatakan bahwa dengan kemampuan ini, dia sudah dapat dianggap sebagai Saga kelas 1 di alam semesta. Apalagi dia adalah tipe orang yang bisa meninggalkan namanya di sungai panjang sejarah. Jadi begitu. Loli berambut emas dan yang lainnya mengangguk. Mereka semua percaya pada kata-kata Loli berambut biru. Karena Loli berambut biru berkata demikian, itu pasti benar. Haha, orang ini memang Demon Saga Fierce Tiger. Pantas saja kamu terlihat sangat menyebalkan. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mendengar ini, Chong Xiaokian memandang Demon Saga Fierce Tiger dengan berbahaya. Tunggu, apa yang kamu coba lakukan? Jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Aku Demon Saga Fierce Tiger. Aku punya status tinggi di Demon Rache. Aku punya pendukung. Tahukah kamu kalau aku punya pendukung? Pada saat itu, Demon Saga Fierce Tiger yang sedang pusing tiba-tiba terbangun. Dia meronta dan berteriak. Melihat sekelompok Loli di sekitarnya yang memendam niat jahat. Matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Bang, Bang, Bang. Namun sedetik berikutnya, Chong Xiaokian melayangkan pukulan. Loli lainnya juga tidak berdiri pada upacara. Mereka meninju dan menendang Demon Saga Fierce Tiger. Serangan mereka cukup brutal. Satu jam kemudian, wajah Demon Saga Fierce Tiger memar dan bengkak. Mulutnya berbusa dan pingsan lagi. Dia merasa sangat sedih. Sejak dia menjadi Demon Saga abad pertengahan, dia memiliki status tinggi dalam ras iblis. Tidak banyak orang yang berani untuk tidak menghormatinya. Sekarang dia ditindas oleh anjing, Tom, Dick, atau Harry manapun bisa menindasnya. Namun, seluruh kekuatannya telah disegel. Bahkan jika dia ingin melawan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, suasana hatiku jauh lebih baik. Sepertinya memukuli orang adalah latihan pemanasan yang bagus. Chong Xiaokian tampak segar. Dia membawa Demon Saga Fierce Tiger yang tidak sadarkan diri. Bukan begitu. Loli berambut emas dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka baru saja diintimidasi oleh Demon Saga Fierce Tiger. Bagaimana mereka bisa menebusnya jika mereka tidak memukulinya saat dia dalam masalah. Nah, karena kamu sudah menjadi seperti ini, kamu akan menjadi bawahanku mulai sekarang. Posisimu adalah Menteri Samsak Pukulan, dan tugas sehari-harimu adalah menjadi Samsak Tinju. Chong Xiaokian tidak peduli apakah Demon Saga Fierce Tiger setuju atau tidak. Dia membuat keputusan sendiri. Yah, aku bisa merasakan ada sage dari ras manusia yang bergegas ke tempat ini. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo kita tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika kita menjadi sasaran sage dari ras manusia, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, Loli berambut biru sepertinya merasakan sesuatu dan berbicara. Faktanya, masalah ini sudah lama diberitahukan kepada Eselon atas ras manusia. Para sage kuat yang berada jauh dari planet lagu Bella Diri juga bergegas mendekat. Dan sekarang, mereka akan menjadi dekat. Iya, ada musuh yang kuat. Cepat mundur. Little Gold juga mengangguk, menunjukkan bahwa dia setuju dengan Lolis berambut biru. Itu tidak bagus. Kita harus segera melarikan diri. Kita tidak bisa ditangkap oleh mereka. Tan Menglu langsung berkata, Sudah cukup merepotkan untuk menghadapi Demon Saga Fierce Tiger barusan. Jika mereka bertemu dengan ras manusia sage yang kuat yang mencoba menyakiti mereka, bukankah mereka akan mendapat masalah besar? Dia di sini hanya untuk liburan dan makan, bukan untuk menimbulkan masalah. Tentu saja, para sageras manusia itu mungkin tidak akan menyakiti mereka, tapi tidak ada yang bisa memastikan hal seperti itu. Orang bijak tidak akan berdiri di bawah tembok yang runtuh. Lebih baik melarikan diri dengan cepat. Oke, mari kita berhenti sekarang. Kali ini, kita dapat mengatakan bahwa tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan. Setelah kita meninggalkan tempat ini, kami akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Mari kita kesampingkan keluhan kita sebelumnya untuk saat ini. Lolis berambut emas segera berkata. Tidak masalah. Chong Xiaokian juga memahami gambaran besarnya dan langsung setuju. Suosh suosh suosh. Segera setelah dia selesai berbicara, emas kecil, Chong Xiaokian, loli berambut emas, loli berambut biru, beti naga takdir, dan naga muda lainnya dengan cepat meninggalkan planet lagu bela diri dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat orang bijak ras manusia itu tiba, tidak ada jejak emas kecil dan yang lainnya. Selain itu, dengan bantuan banteng hijau untuk menutupi jejak di kedalaman ruang waktu, mereka tidak perlu khawatir sage ras manusia atau sage dari ras lain akan mengejar mereka dan menimbulkan masalah. 2674 Suosh suosh suosh. Tidak lama setelah Tan Menglu, Chong Xiaokian, Xiao Jin, dan yang lainnya meninggalkan planet Marsial Song, riak muncul di kehampaan yang jauh. Dua hingga tiga orang bijak ras manusia keluar dari riak lubang hitam. Mereka telah mencapai alam kuno abadi. Mereka semua mengeluarkan hukum penciptaan yang kuat, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan wilayah penciptaan. Hem, Demon sage Fiersteiger itu sepertinya tidak ada di sini. Seorang sage berbaju putih mengamati sekeliling dengan akal sehatnya, tetapi dia menemukan bahwa Demon sage Fiersteiger tidak ada di sini. Tidak ada jejak Demon sage Fiersteiger di sekitarnya juga. Yang lebih mengejutkannya adalah tidak ada tanda-tanda kerusakan yang disebabkan oleh Fiersteiger Demon sage di sekitarnya. Sungguh luar biasa. Orang-orang di planet lagu bela diri telah mengirimkan sinyal bahaya, yang menunjukkan bahwa orang suci kuno dari klan iblis sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Setidaknya diperlukan satu orang suci kuno untuk menyelamatkan mereka. Para saint yang menjaga area di dekatnya bukanlah tandingan Fiersteiger Demon sage. Namun, ketika dia tiba, dia tidak menemukan jejak Demon sage Fiersteiger. Apakah dia melarikan diri karena dia tahu kita akan datang ke Marsial Song Planet? Tanya seorang sage berjubah biru. Tidak, bahkan jika ia tahu kita akan datang ke planet Marsial Song, setidaknya harus ada jejak pertempuran sage binatang harimau ganas di sini. Menurut intelijen kami, ia sepertinya ingin merampok beberapa sage abadi dari ras alien, dan itu dihentikan beberapa kali. Saat itu, pertempuran itu menghancurkan bumi, tapi sekarang, planet lagu bela diri tidak memiliki jejak rusakan apapun. Sage berjubah putih menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menebak, ada berita dari Marsial Song Planet. Orang suci berjubah biru lainnya berkata dengan suara yang dalam, Demon sage Fiersteiger memang tidak ada di sini. Tampaknya sosok perkasa misterius secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh Demon sage Fiersteiger. Pada saat yang sama, dia menyebarkan hukum luar angkasa waktu, menyebabkan waktu mengalir mundur dan sepenuhnya memperbaiki jejak rusakan yang disebabkan oleh orang suci di planet lagu bela diri. Dia mengatakan apa yang dia tahu. Apa? Pembalikan waktu. Mata sage berjubah putih memperlihatkan ekspresi serius. Memang benar, tempat ini pernah memiliki aura hukum ruang waktu dan kekuatan untuk mendistorsi ruang waktu. Ini sangat mendalam dan tak terduga. Namun, untuk dapat membalikan waktu sebuah planet sejauh ini, setidaknya ia harus berada di puncak sage imemorial, atau bahkan sage imemorial. Siapa sebenarnya orang ini? Dia tahu betul betapa tak terbayangkannya mencapai hal ini. Bahkan sebagai orang suci kuno, dia tidak dapat melakukannya dengan mudah. Dia harus membayar mahal untuk melakukannya. Jika tidak diperlukan, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak yakin. Orang suci berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Sekarang, ada dua tebakan. Salah satunya adalah ahli misterius yang menyerang gadis-gadis di planet Marsial Song mungkin adalah pendukung mereka. Ketika dia melihat bahwa mereka dalam bahaya, dia secara pribadi mengambil tindakan dan memusnahkan Demon Sage Fierce Tiger. Yang lainnya adalah manusia sage primordial yang kebetulan melewati planet lagu Bella Diri. Ketika dia melihat Demon Sage Blazing Tiger melakukan kejahatan di wilayah manusia, dia secara pribadi mengambil tindakan dan membunuhnya. Jika kamu adalah manusia suci, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu? Orang suci berjubah biru bertanya. Mungkin dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi tidak pantas baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, bagaimanapun juga, membunuh Demon Sage Fierce Tiger adalah hal yang hebat bagi umat manusia. Membuat masalah di wilayah umat manusia dan membuat mereka tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, mereka akan mati seperti Demon Sage Fierce Tiger. Orang suci berjubah hijau dipenuhi dengan niat membunuh. Sejujurnya, dia dipenuhi amarah. Jika ahli misterius itu tidak bertindak tepat waktu, planet lagu bela diri akan dihancurkan oleh Sage Iblis Harimau Sengit. Semua orang di planet ini pasti sudah mati. Mereka jelas berada di wilayah ras manusia, namun para ahli alien ini masih berani bersikap sombong. Mereka menganggap peraturan umat manusia bukan apa-apa. Jika mereka tidak ingin mati, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan menghalangi para ahli alien yang ingin menimbulkan masalah di wilayah umat manusia. Khususnya, jika mereka menggunakan kepala Demon Sage Viersteiger sebagai pencegah, banyak ahli alien harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kemampuan untuk melampaui Demon Sage Viersteiger. Memang benar, kita perlu membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan memperingatkan para ahli alien agar tidak bertindak gegabuh. Kami menyambut mereka untuk berbisnis, tetapi jika mereka ingin menimbulkan masalah, kami akan membunuh mereka. Orang suci berjubah putih mengangguk setuju. Kalau begitu, tidak perlu menyelidiki masalah ini lebih jauh. Lagi pula, senior itu tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi kita tidak perlu terlalu mengganggunya. Kata orang suci berjubah biru dengan suara yang dalam. Dua orang suci lainnya juga mengangguk. Lagi pula, siapa yang tahu hal rahasia apa yang harus dilakukan oleh orang suci yang kuno dan berkuasa seperti itu. Itu sebabnya dia menyembunyikan identitasnya. Jika mereka bertindak gegabuh dan menyebabkan orang suci kuno itu gagal diambang kesuksesan, maka mereka akan menyinggung perasaannya sepenuhnya. Tidak semuanya perlu jelas. Jarang ada orang yang berkepala dingin dalam hidup. Sebaliknya, pada saat ini, di kedalaman kehampaan, dalam ruang waktu dimensi tertentu, beberapa aura tirani saling terkait satu sama lain. Seolah-olah hantu planet vital yang sangat besar telah muncul di kedalaman dimensi ruang waktu. Semuanya dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuat, seolah-olah itu adalah kombinasi dari miliaran kehidupan. Hanya dengan muncul di dimensi ruang waktu, seolah-olah kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan kehampaan. Anak-anak kecil itu sepertinya hampir mengacaukan persidangan. Sayang sekali, kupikir aku bisa mengambil tindakan secara pribadi dan mengakhiri misi mengasuh anak ini. Aku tidak menyangka akan gagal. Ini semua kesalahan manusia suci yang tiba-tiba muncul itu. Jangan meremehkan manusia suci itu. Jika saya tidak salah, saya khawatir dia sudah mengetahui keberadaan kita. Bagaimana mungkin, kami menggunakan domain gaya untuk bersembunyi di ujung ruang waktu. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan merasa sangat sulit mendeteksi aura kita. Saya juga berpikir bahwa itu tidak mungkin. Namun, Indra ke-6 gaya memberitahu saya bahwa orang suci manusia ini sangat berbahaya. Dia menyembunyikan rahasia besar. Seolah-olah dia membawa roh pendendam dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di belakangnya ada segunung mayat dan lautan darah, sungguh menakutkan. Saya benar-benar tidak tahu kapan orang suci yang begitu menakutkan muncul di umat manusia. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Meskipun umur umat manusia sangat pendek dibandingkan dengan ras lain, dan mereka disebut spesies berumur pendek oleh ras lain dengan umur panjang, potensi mereka cukup menakutkan. Ada banyak orang suci tak terkalahkan yang menakutkan di berbagai ras. Mereka punya warisan yang kaya. Jika itu masalahnya, apakah kita perlu membawa kembali anak-anak kecil ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan? Tidak perlu. Ras gaya kita adalah ras terkuat. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Lalu bagaimana jika itu ras manusia? Jika benar-benar terjadi kecelakaan, ras gaya kita tidak perlu takut. Memang benar, ujian terhadap anak-anak kecil ini masih yang paling penting. Jika mereka benar-benar dewasa, ras gaya kita pasti akan memiliki orang suci lain yang tak terkalahkan. Suara bergema di akhir dimensi ruang waktu. Orang-orang di dunia luar tidak tahu, juga tidak ada yang tahu bahwa ada beberapa makhluk kuno yang sedang berbincang di tempat ini. 2675 Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah bangsawan di kota hitam kuning di zona unik alam semesta tengah. Fiuh! Pada saat ini, Siaping membuka matanya dan mengakhiri kultifasinya yang terpencil. Setelah berhari-hari berkultifasi, dia menyadari bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum penciptaan. Ada potongan-potongan hukum penciptaan jauh di dalam lautan kesadarannya. Fragmen hukum penciptaan ini terus-menerus disempurnakan dan dikumpulkan. Ketika mereka disempurnakan, dia akan mampu maju ke tahap arcean dan memahami hukum dunia. Selain itu, benua hitam kuning memang merupakan tempat budidaya berharga bagi para sage. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin mencapai tempat ini. Berkultifasi selama sehari di sini setara dengan berkultifasi selama puluhan hari di tempat lain. Dia telah melahapki hitam kuning dalam jumlah besar, yang membuat kekuatan sihir di tubuhnya meningkat dengan pesat. Ini semakin mempercepat akumulasi kekuatan sihir di tubuhnya dan dia semakin dekat ke tahap arcean lanjutan. Em, sudah waktunya berangkat setelah sekian lama berada di kota hitam kuning. Mata siaping berbinar. Dia telah tinggal di kota hitam kuning begitu lama tidak hanya untuk mengkonsolidasikan budidayanya dan terus berkultifasi, tetapi juga untuk memahami sebagian besar informasi yang terjadi di benua hitam kuning. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu untuk memenangkan seratus pertempuran. Jika dia bertindak gegabu, dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati di benua hitam kuning yang penuh bahaya. Selama kurun waktu tersebut, Corin juga telah mengumpulkan informasi tentang benua hitam kuning. Pada saat ini, siaping akhirnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang benua hitam kuning. Meskipun benua hitam kuning dikenal sebagai wilayah manusia dan bahkan menempati wilayah paling elit, masih ada klan dan kekuatan puncak lainnya di benua hitam kuning. Corin mengungkapkan informasi yang diperolehnya akhir-akhir ini, jangan bicara tentang klan puncak seperti Bakrace, Monsterrace, dan Elementalrace. Mereka hanyalah pengikut. Mereka mengikuti manusia kemanapun mereka pergi. Yang lebih menakutkan lagi, dari waktu ke waktu terdapat klan-klan kuat dari alam semesta sebelumnya di benua hitam kuning, seperti Ras Naga, Ras Phoenix, Ras Kilin, dan lain sebagainya. Lagi pula, mereka tidak bisa hanya berdiam diri di dunianya sendiri dan menggerogoti dunianya sendiri. Mereka harus pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan harta karun. Benua hitam kuning tidak diragukan lagi merupakan tanah harta karun khusus. Selain klan-klan ini, ada juga beberapa klan yang sangat langka dan kuat. Karena sedikitnya jumlah individu dalam klan ini, mereka tidak dapat menjadi klan puncak. Namun, klan-klan ini dapat melahirkan sage yang kuat. Dalam hal kekuatan kelas atas, mereka sama sekali tidak kalah dengan klan tingkat puncak lainnya. Mereka juga merupakan pesaing kuat bagi benua hitam kuning. Ia memandang Xiaoping, menunjukkan bahwa ras manusia di benua hitam kuning bukanlah karakter utama. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan dibunuh oleh ahli ras alien lainnya, jenis yang akan merampas harta mereka. Seseorang harus sangat berhati-hati untuk bertahan hidup di benua hitam kuning. Ini jelas bukan tempat untuk bersenang-senang, tapi tempat di mana berbagai ras berjuang untuk hegemoni. Pembunuhan membentuk sungai, darah menodai tanah, dan niat membunuh memenuhi tanah. Tidak apa-apa, aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Selama kita berhati-hati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Xiaoping berkata dengan ringan. Dia tidak tahu berapa kali dia menghadapi situasi di mana ada musuh di mana-mana. Hal semacam ini bukanlah berita sama sekali, dan sulit untuk membuatnya takut. Namun, saat aku meninggalkan kota Suanhuang kali ini, tempat yang harus aku tuju adalah alam rahasia, gunung pola suara. Aku ingin tahu seperti apa tempat itu. Apakah akan ada bahaya atau musuh? Xiaoping bertanya. Kali ini, dia berencana untuk meninggalkan kota Suanhuang dan pergi ke alam rahasia, gunung pola suara, untuk mendapatkan batu pola suara dalam jumlah besar, atau bahkan batu pola suara yang bermutu lebih tinggi. Ini adalah satu-satunya cara agar harta karun kehidupannya, lonceng kekacauan, dapat berevolusi lebih jauh. Awalnya, harta karun kehidupannya telah mencapai level senjata suci tingkat tinggi, dan sangat sulit untuk ditingkatkan. Namun, jika dia dapat menemukan misteri gunung pola suara dan memperoleh batu pola suara dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan, maka dia dapat mengintegrasikan biji alam semesta unik ini ke dalam lonceng kekacauan. Hal ini akan memungkinkan Bell of Chaos untuk menerobos kesulitannya saat ini dalam satu gerakan dan meningkatkan ke level senjata suci yang tiada taranya. Kekuatannya juga akan meningkat secara eksponensial. Sejujurnya, alam rahasia universal dari batu pola suara tidak terlalu berbahaya. Lagipula, tidak banyak sage yang ingin mendapatkan batu pola suara. Oleh karena itu, tidak banyak ahli dari ras alien lain yang mau mendapatkan batu pola suara. Memasuki gunung pola suara. Korin berkata, meski begitu, tingkat bahayanya berada di peringkat 10 besar di antara semua alam rahasia universal di benua hitam kuning. Ini karena bahayanya berasal dari gunung pola suara itu sendiri. Gunung unik ini akan mengeluarkan gelombang suara setan setiap saat, dan tidak ada polanya. Jika seseorang tidak beruntung dan menghadapi suara iblis yang menakutkan, bahkan orang suci primordial pun akan jatuh. Oleh karena itu, jika tidak ada sesuatu yang istimewa, para sage dari berbagai ras tidak akan mendekati tempat itu dengan santai. Wajah Korin sangat serius. Ya, saya mengerti. Saya pasti akan sangat berhati-hati selama operasi ini. Jika terjadi kesalahan, saya akan segera pergi. Siaping mengangguk. Dia secara alami mengetahui bahaya dari petualangan ini. Lagi pula, setelah bertahun-tahun penjelajahan yang dilakukan oleh para sage yang tak terhitung jumlahnya, termasuk para sage yang tak terkalahkan, tak seorang pun mampu menjelajahi bagian dalam gunung pola suara. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa ketakutan gunung pola suara bukanlah suatu hal yang tidak layak diterima. Astaga! Saat memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia segera meninggalkan rumahnya dan terbang keluar dari kota hitam kuning, menuju dunia rahasia gunung pola suara. Tidak lama setelah Siaping meninggalkan kota hitam kuning, mata-mata yang mengawasi istana di dekatnya juga menyelinap pergi dan datang ke istana tempat guru Laiberada. Menarik! Setelah tinggal di kota hitam kuning dalam waktu yang lama, dia sebenarnya ingin pergi ke alam rahasia gunung pola suara. Apakah dia berani? Tidak takut karena dia tidak tahu, atau dia percaya diri? Guru Lai duduk bersila di tanah. Ketika dia mendengar laporan mata-matanya, dia membuka matanya dan mengungkapkan secercah kebijaksanaan. Simbol swastika seakan beredar di dalam pupil matanya yang mengandung aura tak terduga. Dia sedang memikirkan pola tindakan Siaping. Namun, anak itu bukanlah orang yang gegabuh. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat licik dan cerdas. Jika dia tidak memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, dia tidak akan melakukan hal gegabuh seperti itu. Aku takut dia mungkin telah memahami beberapa informasi penting tentang dunia rahasia gunung pola suara, itulah sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Sepertinya saya perlu mengirim seseorang untuk mengikutinya dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Jika ada kesempatan untuk memperoleh manfaat besar, saya tidak boleh melewatkannya. Mata Guru Lai menunjukkan secercah cahaya. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran dengan rahasia Sound Pateren Mountain. Lagipula, bahkan para sage yang tak terkalahkan pun tidak berani menjelajahi bagian dalam gunung pola suara. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya rahasia Sound Pateren Mountain. Bahkan mungkin ada rahasia para dewa di dalamnya. Oleh karena itu, dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Terlebih lagi, meskipun anak itu tidak mengetahui apapun dan tidak memperoleh informasi apapun, dia hanya akan membuang-buang waktu jika dia murni karena penasaran. 2677 Sehari kemudian, Xiaoping meninggalkan kota Suanhuang secara diam-diam. Tidak lama kemudian, dia segera meninggalkan area yang dicakup oleh klan manusia dan menuju alam rahasia gunung pola suara. Setelah seharian melakukan perjalanan, dia melintasi gunung demi gunung, melintasi wilayah yang tak ada habisnya, dan menghindari banyak ahli dari klan yang berbeda. Dia akhirnya tiba di alam rahasia gunung pola suara tanpa cedera. Ini adalah alam rahasia gunung pola suara. Pada saat ini, dia berdiri di wilayah terluar alam rahasia gunung pola suara. Dia melihat gunung besar dan megah di depannya. Dia tidak bisa melihat puncaknya sama sekali, seolah-olah telah menyatu dengan langit. Apalagi dengan gunung ini sebagai pusatnya, radius ratusan ribu tahun cahaya diselimuti lapisan kabut. Hukum ruang waktu tirani menyelimuti segala arah, seolah-olah telah berubah menjadi domen dunia yang unik. Hukum dunia di luar dunia rahasia ini sama sekali berbeda dengan hukum dunia di dunia ini. Bahkan para sage yang kuat pun tidak dapat menembus penghalang dunia dari dunia rahasia ini. Itu dijaga oleh kekuatan hukum yang sangat kejam. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak bisa menerobos. Pada saat yang sama, tidak ada yang bisa melihat penampakan sebenarnya dari gunung ini dengan jelas. Itu selalu diselimuti lapisan kabut, dengan banyak lapisan hukum yang memisahkannya. Pintu masuk ke alam rahasia gunung pola suara sangat unik. Tampaknya sedang dalam proses yang terus berubah. Seseorang memerlukan indera ilahi yang sangat tajam untuk menemukannya. Suara korin terdengar. Mem. Siaping mengangguk. Indera ketuhanannya menyelimuti segala arah, merasakan jaringan ruang waktu di sekitarnya. Segera, dia merasakan bahwa di langit, ada pintu masuk ruang waktu tersembunyi yang terus bergerak. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran ilahi yang cukup kuat, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan pintu masuk ruang waktu ini dan memasukinya. Astaga! Dia tidak ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia segera memasuki alam rahasia gunung pola suara. Detik berikutnya, Siaping merasakan perubahan ruang waktu, dan dia langsung muncul di dunia lain. Mem. Siaping melihat sekeliling. Dia segera menyadari bahwa dia berada di dunia yang mati. Di mana-mana dipenuhi kegelapan, kehampaan, keheningan yang mematikan, dan aura lainnya. Tidak ada vegetasi hijau di segala arah. Tempat ini sangat terpencil. Itu bahkan lebih dipenuhi aura kematian daripada dunia neraka. Seolah-olah semua vitalitas di tempat ini telah terkuras, dan tidak ada kehidupan yang dapat bertahan. Ini adalah gunung pola suara. Siaping menoleh dan melihat sebuah gunung besar dan mega berdiri di tengah-tengah area. Berdiri di tanah, dia terlalu kecil dibandingkan dengan itu. Rasanya seperti membandingkan naga dewa dengan semut. Apalagi gunung ini seakan-akan terkondensasi dari bebatuan hitam. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya, dan terdapat gua-gua yang padat di mana-mana. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka. Wu-u-u gelombang-gelombang-u-u gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara siulan datang dari kedalaman Sound Pateran Mountain. Tampaknya itu membentuk badai kehampaan yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Hukum di kedalaman kehampaan telah hancur, dan gelombang energi yang mengerikan melonjak ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Di saat yang sama, suara iblis yang menakutkan terdengar dari kedalaman kehampaan. Seolah-olah suara itu telah terkondensasi menjadi not-not musik yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam kehampaan. Tak kasat mata dan tanpa jejak, semua itu disalurkan langsung ke lubuk jiwa seseorang. Terlebih lagi, semakin dekat seseorang dengan Sound Pateran Mountain, semakin besar pula kerusakan yang akan dideritanya. Meskipun Siaping berada di pinggiran gunung pola suara, dia bisa merasakan betapa mengerikannya suara iblis yang datang dari kedalaman gunung pola suara. Hati-hati, ini adalah lingkungan alam yang unik dari gunung pola suara, gelombang suara iblis. Tampaknya terdengar sesekali, kemanapun suara iblis itu pergi, ia hanya menghancurkan segalanya. Selain itu, tidak ada pola untuk serangan suara iblis. Jika Anda bisa menahannya, Anda bisa hidup, dan jika tidak bisa, Anda akan mati. Ini adalah salah satu aspek yang paling menakutkan dari Sound Pateran Mountain. Untung saja kita masih berada di pinggiran dan belum masuk jauh ke dalam. Jika tidak, jika kita menghadapi gelombang suara iblis di area dalam, bahkan sage yang tak terkalahkan pun akan terluka parah. Namun, jika kita hanya berada di pinggiran, para sage abad pertengahan hampir tidak dapat menahannya. Jika itu adalah seorang sage di bawah abad pertengahan, mereka tidak akan mampu menahannya dan akan segera terluka parah. Corin menjelaskan beberapa aturan tanah rahasia gunung pola suara. Lagipula, tanah rahasia ini sudah ada entah sudah berapa tahun. Manusia bijak yang tak terhitung jumlahnya telah masuk dan mengembara di dalamnya. Secara alami, mereka akan mengetahui beberapa informasi rahasia. Tentu saja informasi rahasia tersebut tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Hanya para sage dari tanah suci Teichu dan istana kegelapan yang tahu, dan mereka harus membayarnya. Tanah rahasia gunung pola suara memang menakutkan. Siaping berdiri di tempat yang sama. Dia mengoperasikan kekuatan sihir di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berubah menjadi perisai pertahanan nomologis. Lapisan gelombang energi menghantam tubuhnya dengan ganas, menyebabkan getaran yang mengerikan. Namun, kekuatan destruktif dari gelombang energi ini tidak berpengaruh padanya. Itu seperti gigitan nyamuk. Namun, bagi sage biasa, serangan kecil ini sangat mengerikan. Satu tabrakan saja akan menyebabkan cedera ringan. Adapun para sage dari zaman kuno dekat, tidak perlu menyebutkan mereka. Masuk berarti kematian. Tidak ada pengecualian sama sekali. Terlebih lagi, ini hanyalah pinggirannya. Dia bahkan belum masuk, dan dia telah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa situasi di dalam Sound Pateran Mountain. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa tanah rahasia gunung pola suara berada dalam keadaan hening yang mematikan. Jika mereka diserang oleh suara setan sepanjang waktu, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Mereka akan dibunuh seketika. Namun, bahkan dalam lingkungan yang keras seperti itu, banyak keajaiban yang bisa terjadi. Misalnya, batu pola suara telah bertahan dari lingkungan alam yang kejam di alam rahasia gunung pola suara. Itu adalah batu aneh alam semesta yang lahir setelah bertahun-tahun. Batu aneh kosmik seperti itu mungkin telah bertahan dari suara iblis berulang kali. Batuan yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan, dan akhirnya, inti kristal dari biji ini, batu pola suara. Faktanya, setelah siaping memasuki tanah rahasia gunung pola suara, dia menggunakan mata gagak emas neraka untuk mengamati dan menemukan puluhan ribu batu pola suara di tanah dalam radius jutaan kilometer. Jika batu pola suara ini ditempatkan di dunia luar, nilainya mungkin sangat besar. Nilai batu-batu ini sama sekali tidak bisa diukur dengan angka. Tidak peduli apa, jika dia bisa menjarah semua batu pola suara ini, dia pasti akan menjadi kaya dalam semalam. Orang harus tahu bahwa dia telah membayar mahal untuk menukar batu pola suara saat itu. Itu membuatnya sangat menderita. Ini memang tanah yang diberkati. Ada banyak sumber daya. Jika aku bisa menahan suara iblis dari gunung pola suara, tempat ini sebenarnya adalah tanah harta karun. Siaping menyentuh dagunya dan tergoda. Jika dia bisa mengintegrasikan batu pola suara dalam jumlah besar ke dalam harta karun kehidupannya, lonceng kekacauan, batu itu pasti akan ditingkatkan menjadi senjata sage tertinggi. 2678 Dua jam kemudian, gelombang suara setan gunung pola suara akhirnya berhenti. Semua gelombang suara iblis kembali tenang, seperti dunia mati setelah hari kiamat. Gelombang suara setan yang mengerikan. Mata Siaping berbinar. Sebelumnya, dia berdiri di wilayah luar tanpa bergerak. Namun, dia bisa merasakan betapa mengerikannya gelombang suara iblis itu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan gelombang suara iblis menjadi semakin menakutkan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sama sekali. Tidak hanya dapat dengan mudah menembus pertahanan nomologis sage, tetapi juga dapat menyerang jiwa secara langsung. Jika seseorang tidak dapat memblokirnya, jiwa mereka akan hancur seketika dan menghilang dari alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Kebanyakan artefak sage tidak dapat memblokirnya. Karena kecerobohan sesaat, banyak sage yang mati di alam rahasia gunung pola suara. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu dari sepuluh alam rahasia yang menakutkan di benua hitam kuning. Karena hal ini, semakin sedikit sage yang memasuki alam rahasia gunung pola suara. Lagi pula, tidak banyak sage yang membutuhkan batu pola suara. Sekalipun itu berharga, tidak ada alasan bagi para sage untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Lagi pula, ada terlalu banyak alam rahasia yang berharga di alam semesta ini, bukan hanya alam rahasia gunung pola suara. Tidak perlu datang ke tempat ini untuk bertarung sampai mati. Ngomong-ngomong, Corin, apakah ada pola dari gelombang suara iblis ini? Siaping bertanya. Tidak, tidak ada polanya. Corin berkata, terkadang muncul setiap beberapa hari, atau bahkan setiap sepuluh hari, namun terkadang muncul setiap dua jam, dan terkadang bahkan selama beberapa dekade. Singkatnya, tidak ada pola pada demonic sound today. Jika ada polanya, tempat ini tidak akan menjadi alam rahasia yang berbahaya. Mendengar ini, Siaping hanya bisa mengangguk. Memang benar demikian. Jika demonic sound today memiliki sebuah pola, maka selama seseorang memahami polanya, seseorang dapat dengan mudah menghindari demonic sound today. Kalau begitu, semua sage bisa dengan mudah datang ke tempat ini untuk mencari emas. Gelombang suara setan tidaklah menakutkan, namun hal yang menakutkan adalah tidak mengetahui kapan gelombang itu akan datang, dari mana datangnya, dan kapan akan berhenti. Hal yang tidak diketahui seperti ini adalah yang paling menakutkan. Sepertinya aku perlu mengirim klon untuk menyelidikinya. Bahkan jika aku menghadapi bahaya apapun, aku tidak akan kehilangan terlalu banyak. Siaping mengelus dagunya. Dia memiliki avatar Infernal Golden Crow, avatar Gaia, avatar World Tree, dan avatar Kunpeng. Di antara mereka, karma dengan pertahanan terkuat adalah avatar Kunpeng. Tubuhnya memiliki pertahanan mutlak yang tidak dapat diikat atau dihalangi. Dia bebas dan tidak bisa ditembus. Selain itu, dia juga mewarisi kekuatan Dewa Iblis Sejati. Dia bisa dikatakan sebagai klon dengan kekuatan bertarung terkuat. Jika dia menggunakan klon Kunpeng untuk menjelajah, itu akan benar-benar aman. Tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, dia akan dapat dengan mudah melawan dan melarikan diri. Wuss! Tiba-tiba, serangkaian sosok terbang dari kejauhan. Semuanya mengeluarkan aura yang luar biasa. Terbukti, kekuatan para sage ini telah mencapai kondisi kuno abadi. Orang suci kuno dari klan Malaikat. Siaping menyipitkan matanya saat dia melihat ke enam orang suci kuno dari ras Malaikat. Masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap cahaya putih, memancarkan cahaya suci, dan lingkaran kebijaksanaan melayang di atas kepala mereka. Bulu-bulu putih seakan berjatuhan dari tubuhnya, berubah menjadi energi putih yang menyatu dengan bumi. Seolah-olah bumi dianugerahi vitalitas tanpa batas, mengubahnya menjadi tanah suci surga. Dia pernah bertemu orang-orang dari ras Malaikat di alam semesta barat dan bahkan pernah bertarung dengan mereka. Sejujurnya, ras Malaikat adalah ras yang cukup menakutkan. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai perlombaan puncak, jumlah mereka terlalu sedikit dan wilayah yang mereka tempatnya tidak terlalu besar. Namun, kecakapan bertarung kelas atas mereka tidak kalah dengan ras puncak lainnya. Hal ini juga memungkinkan ras Malaikat untuk mempunyai suara yang besar di alam semesta. Terlebih lagi, mereka sangat bersatu. Hingga saat ini, sarang ras bidadari masih menjadi misteri. Mereka percaya pada keberadaan yang disebut Tuhan. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang tahu siapa Tuhan itu, dari mana asalnya, atau mengapa dia pergi. Selain itu, mereka sangat xenofobia dan tidak akan pernah mengizinkan orang dari ras lain memasuki sarang mereka. Faktanya, mereka bahkan menyebarkan kepercayaan mereka kemana-mana dan mengobarkan perang dengan banyak ras lain. Siaping tidak menyangka akan bertemu dengan orang suci dari ras Malaikat di alam rahasia Sound Pateren Mountain. Dia tidak menyangka pengaruh ras Malaikat begitu luas hingga benua hitam kuning pun memiliki orang suci dari ras Malaikat. Pada saat ini, enam orang suci kuno dari ras Malaikat juga menyadari keberadaan Siaping. Mereka saling memandang dan kehendak ilahi mereka saling terkait. Hem, tak disangka manusia suci zaman dahulu akan muncul di sini. Sungguh langka. Meski jarang, bukan berarti tidak ada. Bagaimanapun, alam rahasia Gunung Pola Suara mengandung banyak rahasia. Jika orang suci umat manusia menjelajahinya karena penasaran, itu tidak aneh. Sekarang penjelajahan alam rahasia Gunung Pola Suara hampir berakhir, ini adalah momen yang krusial. Akankah orang suci umat manusia ini tiba-tiba muncul di sini dan mempengaruhi kita? Itu mungkin menimbulkan dampak yang sangat besar. Jika dia secara tidak sengaja mengetahui rencana kita dan memanggil sejumlah besar orang suci manusia, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, ini bukanlah wilayah ras Malaikat. Saya telah menjelajahi sekitar 35 ribu tahun cahaya. Selain dia, tidak ada orang suci umat manusia lainnya. Sepertinya dia datang ke dunia rahasia Sound Pateren Mountain sendirian. Orang ini telah mencapai tahap tengah dari negara kuno. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Apakah kita memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan cepat? Jangan khawatir. Kita berenam. Tiga dari kita berada di tahap akhir dari keadaan kuno dan tiga dari kita dalam tahap penuh dari keadaan kuno. Kita juga memiliki senjata suci yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak terkalahkan. Ini orang pasti akan mati. Selanjutnya, ini adalah alam rahasia Gunung Pola Suara. Hukum alam semesta mengisolasi tempat ini. Bahkan sinyal jaringan virtual alam semesta umat manusia tidak dapat memasuki tempat ini. Bahkan jika kita ingin mencari bantuan, kita tidak akan bisa melakukannya. Hem, kita punya peluang menang 70%. Sudah cukup. Ayo kita bunuh dia kalau-kalau kita menimbulkan bencana besar. Enam orang suci kuno dari ras Malaikat saling bertukar pandang. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah menyatu menjadi satu tubuh dengan kemistri yang hebat. Seketika, mereka terpecah menjadi enam arah, membentuk formasi heksagram yang mengelilingi Xiaoping. Domain penciptaan mereka yang kuat terhempas, memanfaatkan kekuatan alam semesta dan menyebabkan kehampaan bergetar. Hem, tidak kusangka mereka berani menyerangku. Apakah mereka mencoba membunuhku dan merebut hartaku? Xiaoping mengangkat alisnya. Seberapa kuat dia, saat enam orang suci kuno dari ras Malaikat menyerangnya, dia langsung bereaksi. Meskipun dia tidak tahu mengapa ke enam orang suci ras Malaikat ini tiba-tiba menyerangnya, di dunia yang kejam ini, tidak perlu ada alasan apapun untuk membunuh ras musuh. Dia hanya perlu mengetahui satu hal. Enam orang suci kuno dari ras Malaikat telah menjadi musuhnya. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh mereka tanpa ampun. 2679 Mistik, Pergantian Empat Musim Dalam sekejap mata, Xiaoping tiba lebih dulu meski kemudian pindah. Dia menyalurkan energi spiritual di tubuhnya dan meninju. Seketika, kekuatan pergantian musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin meledak dari pukulannya. Tampaknya batu itu telah berubah menjadi batu kilangan ruang dan waktu yang sangat besar, memancarkan kekuatan tak tertandingi yang menghancurkan segalanya. Riak ruang waktu sepertinya muncul di ruang sekitarnya, terus berputar dan berderak. Dong! Pukulan itu mendarat di tubuh enam ras Malaikat suci kuno. Kekuatan ruang dan waktu yang mengerikan meledak, menghancurkan kekuatan gabungan dari enam Malaikat kuno dan membuat mereka terbang. Dengan pof, kenam Malaikat kuno sepertinya tidak mampu menahan kekuatan hukum ruang dan waktu. Mereka memuntahkan darah dan organ dalam mereka terluka parah. Sial! Orang suci kuno umat manusia ini tidak sederhana. Aku benar-benar meremehkannya. Tingkat bahaya orang ini telah meningkat. Dia pasti bisa dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa dalam umat manusia. Kapan orang suci kuno yang begitu kuat muncul di umat manusia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Keterkejutan memenuhi mata enam Malaikat kuno. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka bahwa enam Malaikat kuno akan terlempar dengan satu pukulan dan menderita luka ringan ketika mereka menyerang bersama-sama. Bagaimanapun, mereka dianggap relatif kuat di antara para Malaikat dengan level yang sama. Namun, mereka masih tidak mampu menahan kekuatan pukulannya. Pukulan itu mengandung kekuatan ruang dan waktu, menghancurkan kehampaan. Meskipun para Malaikat ini berpengetahuan luas, mereka belum pernah merasakan kekuatan sebesar itu. Kamu benar-benar bisa menahan pukulanku. Sepertinya kalian bukan orang biasa. Siaping mengangkat alisnya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kalian tiba-tiba ingin membunuhku, tindakan kalian benar-benar membuatku kesal. Aku akan mengirim kalian ke jalan satu per satu. Tunggu, ini salah paham. Salah satu Malaikat kuno berteriak. Dia sepertinya menyadari bahwa Siaping bukanlah orang yang bisa dianggap enteng dan ingin mengubur kapaknya. Tapi Siaping tidak peduli dengan apa yang dikatakan para Malaikat ini. Sejak perang dimulai, para Malaikat ini tidak berhak memutuskan kapan perang akan berakhir. Hualala gelombang. Dalam sekejap mata, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya mendidih. Sel gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya seperti matahari, melepaskan cahaya dan panas kemasan yang tak ada habisnya. Gambar ilusi gagak emas neraka samar-samar muncul di belakangnya. Ia berdiri tegak di kehampaan, dan gumpalan api Golden Crow of Hell meletus. Seolah-olah kehampaan dalam jarak ratusan juta kilometer telah berubah menjadi lautan api kemasan yang gelap. Kemampuan ilahi garis keturunan, cakar gagak emas infernal. Ledakan. Segera, cakar emas gelap yang ditutupi rune emas gagak dan kitab suci neraka muncul dari kehampaan, dan itu memancarkan aura yang tak terduga. Saat cakar emas gelap ini muncul, ruang dalam radius miliaran mil sepertinya berhenti bergerak. Seolah-olah ia memiliki kekuatan hukum sebab akibat, selama musuh menjadi sasaran cakar tersebut, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan cakar raksasa itu. Retakan ruang waktu yang mengerikan muncul satu demi satu, seolah-olah menciptakan badai kehampaan yang bersiul. Tidak ada cara untuk bernegosiasi dengan manusia ini. Tidak ada cara untuk bernegosiasi. Kita hanya bisa membunuhnya. Ayo kita lakukan. Bersama kita enam malaikat kuno berkumpul di sini, orang suci kuno dari umat manusia hanyalah seekor ayam dan seekor anjing. Karena dia ingin mencari kematiannya sendiri dan menjadi musuh ras malaikat kita, maka ayo kita bunuh manusia ini. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Malaikat kuno saling memandang. Aura mereka dan hukum domain benar-benar menyatu, dan aura mereka menjadi lebih kuat dan menakutkan. Faktanya, ini juga merupakan alasan mengapa ras malaikat dapat mendominasi alam semesta dan membuat banyak ras takut akan hal tersebut. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang unik dari ras malaikat, Fusion. Kekuatan tubuh mereka bisa menyatu satu sama lain, meletus dengan efek yang lebih besar dari dua. Semakin banyak malaikat berkumpul, semakin kuat kekuatan mereka, dan semakin menakutkan kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Malaikat seringkali bergerak bersama, dan kelompok malaikat ini juga menjadi pasukan terkenal di alam semesta. Kemanapun mereka pergi, mereka tak terkalahkan dan menyapu segalanya. Domen Cahaya Suci Segera, enam malaikat kuno bergabung, dan domen penciptaan mereka menyatu, membentuk domen penciptaan besar yang bersatu, juga dikenal sebagai domen Cahaya Suci. Dalam sekejap, kekosongan dalam radius miliaran mil dipenuhi dengan Cahaya Suci. Pancaran Cahaya Suci bagaikan pedangki yang tak tertandingi, menembus ruang dan waktu, menembus segala materi. Miliaran sinar Cahaya Suci ruang waktu berkumpul, menghancurkan kehampaan, menyebabkan dunia berubah menjadi kekacauan, dan menciptakan kehancuran yang mengerikan. Seolah-olah Tuhan sedang menciptakan kembali dunia manusia. Dong! Pada saat itu, cakar neraka gagak emas berbenturan dengan miliaran sinar Cahaya Suci, menciptakan ledakan mengerikan di kehampaan. Tanah tersebut seketika terlempar menjadi kawah yang lebarnya ratusan juta kilometer. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan lubang cacing besar muncul. Badai ruang waktu yang mengerikan telah tercipta, dan turbulensi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya meletus. Jika seorang suci dari era kuno datang ke sini, dia akan langsung tercabik-cabik oleh turbulensi ruang waktu dan berubah menjadi debu. Apa? Pada saat itu, wajah ke-6 Malaikat Kuno berubah. Mereka menyadari bahwa wilayah cahaya suci yang dilepaskan oleh 6 Malaikat Kuno sudah cukup untuk membunuh semua orang suci era kuno. Namun, melawan manusia suci yang mengerikan ini, melawan cakar yang menakutkan itu, mereka tidak mampu bertahan melawannya sama sekali. Cakar neraka gagak emas yang seperti dewa itu runtuh, seolah-olah ia bisa menghancurkan semua hukum cahaya suci. Kekuatan ini sangat kejam, seolah-olah itu adalah dewa iblis yang dapat menekan segala sesuatu yang menolak untuk tunduk padanya. Sialan! Manusia suci ini terlalu jahat. Cepat mundur! Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Salah satu Malaikat Kuno dapat segera merasakan perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan Siaping. Hanya kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Siaping saja sudah cukup untuk menandingi Malaikat Kuno. Bahkan, dia mungkin lebih kuat dari Malaikat Kuno biasa. Bahkan jika ke-6 Malaikat Kuno bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi manusia yang sakit ini. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Wajah Malaikat Kuno yang berteriak tadi berubah. Itu karena cakar neraka gagak emas telah melintasi kehampaan dan menamparnya. Dong! Cakar ini mendarat tepat di tubuh Malaikat Kuno itu. Seolah-olah burung dewa kuno turun dari surga untuk menangkap mangsanya di tanah, membunuhnya dengan satu serangan. Ketika cakar ini mendarat di tubuh Malaikat Kuno itu, ia meremasnya dengan lembut. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Malaikat Kuno itu hancur oleh satu cakar ini. Tapi, kekuatan yang sangat kejam dari cakar neraka gagak emas ini tidak hanya menghancurkan tubuhnya. Bahkan hukum penciptaan, ruang waktu, dan bahkan jiwanya hancur total. Seolah-olah itu adalah balon yang dihancurkan sampai mati oleh satu cakar, seperti semangka. 2680 Bajingan, manusia terkutuk, beraninya kamu membunuh orang suci dari suku Malaikat kami. Kamu mendekati kematian, kamu mendekati kematian. Malaikat Kuno berambut pendek lainnya sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Para Malaikat dari Ras Malaikat sangat bersatu dan sangat xenofobia. Oleh karena itu, setiap Malaikat sangatlah berharga. Kematian salah satu dari mereka akan membuat marah Ras Malaikat. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan Ras yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Jika ada Ras lain yang berani membunuh Malaikat, Ras Malaikat akan membalas dengan ganas. Meskipun mereka tidak bisa menghancurkan Ras lain, mereka seperti mastif. Mereka akan menatap Ras Musuh setiap saat dan diam-diam membunuh mereka sampai Ras Musuh hancur. Oleh karena itu, Ras Malaikat juga merupakan anjing gila yang menakutkan di alam semesta. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bising. Siaping dengan tenang menatap Malaikat kuno berambut pendek. Perlombaan Malaikat ini sungguh lucu. Dia berani menyerangnya. Tidak bisakah dia melawan dan membela diri? Hanya Ras Malaikat yang bisa membunuhnya. Dia tidak bisa membunuh Ras Malaikat. Lelucon yang luar biasa. Dia terlalu naif. Dia sudah lama berada di alam semesta. Apa dia tidak tahu hukum rimba? Dia menggunakan kekuatan sihir besar di tubuhnya dan menunjuk Malaikat kuno berambut pendek. Kekuatan magis yang unik, Jari Indra. Jari ini bahkan lebih menakutkan dari kekuatan magis sebelumnya. Isinya hukum sebab dan akibat. Itu memadatkan semua kekuatan sihir dalam satu titik dan menambahkan hukum spiral. Ia mengikuti garis sebab dan akibat dan menyerang. Samar-samar, seberkas cahaya hitam meledak. Itu membawa kekuatan kematian yang mengerikan. Itu seperti jalan kematian dan hukum kematian di neraka yang paling dalam. Jari ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan. Itu seperti jari Malaikat Maut. Selama seseorang menjadi sasarannya, dia pasti akan mati. Dong. Mata Malaikat kuno berambut pendek melebar. Ia tidak bisa bereaksi sama sekali. Jari yang berisi hukum sebab dan akibat itu langsung menembus kepalanya. Lubang berdarah seukuran ibu jari muncul di dahinya. Apalagi jari ini tidak hanya menembus kepalanya. Itu juga benar-benar menghancurkan jiwanya. Dalam sekejap, seluruh aura jiwa di tubuhnya padam. Tubuh Malaikat raksasanya juga roboh dengan suara keras, menghantam tanah dengan keras, menyebabkan debu berceceran ke seluruh tanah. Pada saat yang sama, matanya terbuka lebar dan kosong, seolah-olah ia tidak pernah mengira ia akan mati semudah itu. Hanya dengan satu jari, ia terbunuh, dan bahkan jiwanya pun hancur. Orang suci kuno dari ras Malaikat. Beraninya kamu menyergapku dengan kekuatan yang begitu kecil. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Siaping memandangi empat orang suci kuno yang tersisa dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Sial, bagaimana manusia ini bisa begitu kuat? Dia bahkan lebih kuat dari kita para Malaikat Kuno. Membunuh anggota klan kita semudah memotong melon dan sayuran. Dari mana sebenarnya monster ini berasal? Lagipula, dia menggunakan tangan kosong. Dia tidak menggunakan harta sihir apapun. Kamu harus tahu bahwa manusia adalah ras yang pandai menggunakan harta sihir. Jika mereka menggunakan harta sihir, kekuatan bertarung mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Dengan kata lain, orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sial, seberapa kuat bajingan ini? Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, bukankah dia akan mampu menyaingi orang suci Archean? Orang ini hanyalah seorang sage kuno. Bagaimana dia bisa menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi? Ayo lari, kita tidak bisa membuang waktu di sini bersamanya. Segera kembali dan dapatkan bala bantuan. Biarkan malaikat datang dan bunuh bajingan ini untuk membalaskan dendam klan kita. Putus dan lari ke segala arah. Bahkan jika dia bisa membunuh satu, tiga lainnya akan selamat. Empat malaikat kuno yang tersisa saling memandang dan indra ilahi mereka saling terkait. Meski terkesan banyak mobrol, namun komunikasi tersebut hanya berlangsung sesaat. Entah sudah berapa lama mereka bertarung bersama. Hanya dengan beberapa kata, mereka telah memutuskan rencana pertempuran. Terlebih lagi, tindakan mereka sangat menentukan. Mereka tidak ragu sama sekali. Astaga, astaga, astaga. Dalam sekejap, keempat malaikat kuno berlari ke segala arah. Tubuh mereka sepertinya telah berubah menjadi pancaran cahaya suci yang menyatu dengan kehampaan. Kecepatan mereka tidak terbayangkan. Mencoba lari. Siaping menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan para malaikat kuno. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka hanya bisa melarikan diri. Selanjutnya, mereka terpecah menjadi empat arah. Jika dia ingin mengejar mereka, dia hanya bisa membunuh salah satu dari mereka. Karena penundaan ini, tiga malaikat kuno lainnya bisa melarikan diri. Tiga malaikat kuno yang tersisa juga bisa mendapatkan bala bantuan dan memimpin pasukan malaikat untuk membunuhnya. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan rencana malaikat kuno berhasil? Itu hanyalah mimpi belaka. Sihir garis keturunan, jeritan jiwa. Tanpa ragu, siaping menggunakan sihir garis keturunan di tubuhnya. Seketika, sel-sel gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya mendidih dan membentuk bayangan gagak emas neraka yang besar di kehampaan. Bayangan gagak emas neraka yang besar tiba-tiba mengembun dan dipenuhi dengan api gagak emas neraka yang menakutkan. Itu seperti matahari yang melintasi kehampaan. Ia berdiri dengan tiga kaki di kehampaan, membuka mulutnya, dan menjerit tajam. Gemuruh gelombang-gelombang. Tiba-tiba, dengan siaping sebagai pusatnya, Solstrik menyelimuti area tersebut dalam radius ratusan ribu tahun cahaya. Itu seperti suara kematian. Ia menembus kehampaan dan bahkan kecepatan cahaya tidak dapat mengejarnya. Itu langsung membombardir jiwa. Keempat malaikat kuno awalnya ingin berubah menjadi cahaya suci dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa berlari jauh, tubuh mereka langsung terkena Solstrik. Apa yang sedang terjadi? Keempat malaikat kuno sangat ketakutan. Melalui persepsi jiwa mereka, jiwa mereka langsung dipisahkan dari tubuh mereka dan ditarik keluar secara paksa. Jiwa inkorporeal mereka melayang di kehampaan tanpa perlindungan apapun. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, gagak emas neraka di kedalaman kehampaan menyerang lagi. Ia menyedot dengan mulutnya yang besar, seolah membentuk pusaran jiwa yang menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan seperti lubang hitam. Sialan! Berhenti! Berhenti sekarang juga! Tahukah kamu bahwa kami adalah anggota klan malaikat? Jika kamu berani membunuh kami, klan malaikat tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Apakah kamu mendengarku? Kamu berani membunuh klan malaikat. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tuhan tidak akan melepaskanmu. Dia tidak akan melepaskanmu. Aku akan menunggumu pergi ke neraka. Satu demi satu, para malaikat kuno mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Namun, betapapun mereka mengutuk, mereka tidak bisa lepas dari nasib kematian. Gemuruh gelombang-gelombang. Detik berikutnya, jiwa keempat malaikat kuno langsung ditelan oleh gagak emas neraka. Setelah mengunya beberapa kali, gagak emas neraka melahap jiwa keempat malaikat kuno sepenuhnya. Segera, siapin merasakan jiwa dan kekuatan sihirnya meroket. Seolah-olah dia telah memperoleh kekuatan sihir dan kekuatan jiwa yang kuat dari empat orang suci kuno. Itu lebih bergizi daripada obat suci manapun. Terima kasih telah menonton!